selamat siang teman-teman edukasi berbagi kali ini saya akan menyampaikan tentang 8 plus i ya tentang 8 plus i baiklah kita mulai dari yang pertama jadi 8 plus i seperti yang kita tahu adalah salah satu hal yang harus dipenuhi oleh SMKPK hal yang harus dipenuhi oleh SMKPK dimana ini menjadi jantung dari SMKPK apakah 8 plus itu kalau kita melihat sebagian yang ada di dalamnya sebetulnya hal baru yang dikuatkan ya jadi seperti kita tahu dulu pernah ada program namanya link and match sekitar tahun 90 sekian kemudian di airanya Menteri Wadirman ya kemudian ini diperbarui diperkuat ditambahkan tentang 8 plus i kita lihat satu demi satu nah untuk bisa masuk ke sana maka kita perlu mengetahui visi misi dan tujuan dari SMKPK tentu saja ini ada di area satuan pendidikan masing-masing apakah 8 plus i itu nah 8 plus i adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait pelaksanaannya yang pertama misalkan di standar isi tentang penyusunan kurikulum dimana kurikulum ini disusun bersama dengan Dudi jadi ada beberapa aspek yang dikuatkan disitu misalnya pada soft skillnya kebekerjaannya dan juga hard skillnya kemudian yang kedua adalah terkait pembelajaran berbasis proyek dari dunia industri dari PJBLnya itu apa yang bisa dilakukan oleh sekolah di dunia kerja kemudian dibawa ke sekolah untuk dilaksanakan di sekolah atau bisa juga proyek itu dilakukan di Dudika dimana ketika anak magang bisa melakukan proyek itu bersama-sama dengan instruktur di Dudika tentang bagaimana konteksnya nanti ditentukan oleh sekolah itu sendiri kemudian yang ketiga adalah tentang jumlah dan peran guru guru di sini adalah bisa dari industri bisa dari perguruan tinggi bisa jadi expert atau dari mana saja dimana ada batas minimal 50 CP harus terpenuhi di SMK PK mandiri berbagi atau di yang kedua mandiri berubah kemudian yang keempat adalah terkait magang magang atau praktek industri istilahnya sekarang ya dimana dianjurkan untuk minimal satu semester saya pernah mencoba berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah dimana mereka ada yang siap untuk bahkan magang lebih dari enam bulan artinya kalau mereka magang sekitar satu tahun umpamanya maka dipastikan CP harus sudah selesai di kelas satu dan dua atau kelas 10 dan 11 jadi CP sudah terpenuhi di situ kemudian juga harus sudah dirancang tentang proyek P5 yang sudah teraplikasikan di situ artinya dalam masa dua tahun mereka harus sudah kelar secara pengetahuan keterampilan maupun karakter building di P5 baru mereka bisa mencicipi prakrin atau praktek kerja lapangan yang satu tahun itu jika mereka memilih satu tahun kemudian yang kelima adalah terkait sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar DUDE baik bagi gurunya maupun bagi siswanya bagaimana pelaksanaannya itu bisa dilakukan dengan MOU dengan DUDEKA terkait guru magang di industri atau mungkin dengan uji kom bagi siswa-siswa yang akan lulus di mana mereka bisa melakukan uji kom di LSB P1 maupun P3 tentu saja masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri yang keenam adalah bagaimana guru atau pengajar itu mendapatkan update teknologi dan training dari DUDE untuk pengajarnya ini bisa dilakukan dengan cara magang guru bisa direncanakan bisa seminggu, dua minggu, tiga minggu atau satu bulan sesuai dengan kesepakatan dengan DUDEKA. Namun bisa juga updating ini dilakukan dalam tingkat komunitas praktisi yang difasilitasi oleh sekolah di mana bisa mengundang dari external expert dalam HL ini dari DUDEKA atau mungkin dari dinas pendidikan itu sendiri atau mungkin dari instruktur yang lain dalam hal ini adalah BPPV, MPV, seni budaya atau mungkin dari institusi yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah riset terapan yang bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di DUDE dan masyarakat. Nah basic dari riset ini adalah teaching industry atau teaching factory atau berkolaborasi dengan DUDE. Bisa juga production based learning dilakukan riset. Ketika kita bisa ratakan riset terapan jangan membicarakan masalah yang terlalu komplikated karena ini bisa satu kasus kecil yang dialami oleh banyak siswa bisa jadi riset yang sangat berharga untuk sekolah itu. Jenis apa saja yang bisa terlakukan bisa pendidikan tidak akan kelas, bisa juga experimental research, bisa juga research and development dengan empat langkah itu atau yang sepuluh langkah silakan. Atau bisa juga dengan deskriptif research, mendeskripsikan atau yang sampai menghasilkan tadi, menghasilkan produk pada research and development. Jadi dan itu objeknya bisa di teaching factory, bisa di usaha mandiri, bisa di project based learningnya, bisa juga di production based learningnya, bahkan bisa juga pada saat magang dilakukan riset. Kemudian yang berikutnya adalah komitmen serapan lulusan oleh DUDE. Bagaimana caranya? Tentu saja ini adalah pekerjaan humas ya. waka humas yang paling punya posisi yang seksi untuk bisa bagaimana dia menyampaikan kompetensi siswa ke dunia industri dan bagaimana juga dia bisa berkomunikasi dengan industri untuk bisa merangkul dalam satu kegiatan bersama, bagaimana industri bisa berkontribusi di SMK, di vokasi dan sekolah juga bisa menyampaikan bahwa siswanya layak untuk mendapatkan privilege diserap di dunia industri. Lalu yang I adalah imaginary. Imaginary itu bisa apa saja, bisa berbentuk biasiswa, MOU, kerjasama, atau mungkin donasi dari dunia industri, dunia usaha kepada sekolah itu sendiri. Baik, itulah teman-teman edukasi berbagi materi kita tentang 8 plus I yang menjadi hal yang amat penting jantung dari SMK, PK di Indonesia. Dan kita bisa sebagai pengawas sekolah, sebagai kepala sekolah, bisa memantau keterlaksanaannya tahun demi tahun dengan menciptakan instrumen sendiri atau mengamati secara langsung. Demikian, terima kasih. Selamat siang.